Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel guru saham Di video analisa sinyal saham Untuk Rabu pagi 22 Juli 2020 Jadi kita udah update Di instagram Teman teman bisa follow Yang belum follow di at guru saham Nah sebelum kita bahas Semuanya kita mau lihat Gimana keadaan pasar dulu Oke untuk keadaan pasar Global itu untuk Eropa Ditutup hijau dan Amerika juga mayoritas Ditutup hijau ya walaupun ada juga Yang merah ya ya jadi Tidak terlalu mencolok juga untuk Kenaikan dan penurunannya Jadi ya Sentimennya gak terlalu mencolok ya Nah kita mau coba lihat Untuk gimana keadaan ISG Nah disini kita punya cat ISG dimana dia membentuk Pola scanning triangle Disini dimana Sebenarnya dia juga sebelumnya Membentuk simetrikal disini Nah dia udah Breakdownnya disini Dia udah break Sorry break out Nah Lalu dia rally Dan Untuk trend panjangnya Dia membentuk Scanning triangle disini Dan dia kemarin itu Sempat False ya Sorry dia gak false Tapi dia kemarin itu Sempat turun dan Masuk ke area Support Terus dia Closenya Mantul ya Gak jadi dia Closenya gak di area Close Dan hari ini Hari Selasa kemarin Dia itu Rebound Dan dia itu Masuk ke area Resisten lagi Yang ada disini ya Nah Sekarang dia bakal Test resisten Apakah dia kuat Atau dia Koreksi lagi Dan Bakal Menyentuh Garis support lagi Yang ada disini Gitu Jadi Sebenarnya ini Sangat Harusnya ini Juga Mulai di akhir Akhir ya Di area Asking triangle Dia bisa Cenderung naik ya Kalau untuk pola Asking triangle ini Jadi Ada sentimen positif Untuk ISG ini Untuk Break out Gitu Tapi Kita Tidak bakal tahu Sebelum dia Apa Terjadi ya Kita bisa melakukan Analisa Dia Harusnya Sentimennya positif Terjadi Akumulasi Dan Yap Juga Volumenya Juga Rata Juga Oke Oke Aja Dan Ya Situ Positif Ada Kepada ISG Untuk Bisa Break out Tapi Dia bakal Terus Retest Terus Oke Kita Lanjut lagi Bahas Satu persatu Disini Mulai Ada Dari Ada Dari PPGL Hingga BMRI Bagaimana PPGL Juga Kita Rekomen Kemarin Ya Dia ARA Kita Kasih Cireng Karena Dia masih Anget Anget Masih Menarik Perhatian Karena IPO Lalu Disini Kita Punya Enough Dan KF Juga Kita Rekomen Kemarin Dan Dia ARA Selasa ARA Good news Bagus Banget Karena Dia Lagi Dapat Projek Dia Sampai Barangnya Dia Nyerapin Vaksin Lalu Juga Dia Juga Breakout Kita Bisa Lihat Disini Disini Di GSBOT Kita Punya Chartnya Enough Disini Dia Berhasil Menembus Resisten Yang Disini Kalau Kita Zoom Kita Zoom Disini Dia Itu Punya Garis Dia Breakout Dari Garis Resisten Yang Ada Disini Dan Dia Itu Juga Menembus Resisten Yang Trend Disini Gitu Dan Ya Juga Untuk GS Gold Date Lagi Bullish Jadi Bagus Banget Dan Juga Kemarin Cepat ARA Dan Pricenya Juga Lagi Bagus Jagain Harganya Kalau Teman Teman Misal Lihat Waktu Dia Lagi Booming Waktu Itu Maret Dia Itu ARA Bisa 1 2 3 4 Bisa 4 kali ARA Betul Turut Jadi Ini Baru Sekali ARA Jadi Masih Ada Potensi Untuk 3 Kali Lagi Atau 2 Kali Lagi Ya Harusnya Ya Karena Beritanya Bagus Banget Karena Vaksin Udah Jadi Terus Di 2021 Dia Juga Apa Mau Produksi Masal Nah Itu Proyeksi Bagus Banget Untuk Enaf Dan KF Untuk KF Juga Hampir Sama Dengan Inaf Jadi Kita Gak Bahas Lagi Cernya Karena Hampir Sama Untuk Inaf Sama KF Tuh Juga Skot Bisa Lihat Sama Lalu Kita Punya Lalu Kita Punya KLBF Bawanya Karena Yang Dapat Proyekan Inaf Bio Pharma Dimana Inaf Sama KF Berkaitan Dengan Bio Pharma Sedangkan KLBF Dia Itu Beda Sendiri Tapi Dengan Adanya Di Industri Yang Sama Di Industri Yang Sama Dia Itu Karena 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 KLBF Ini Beda Sendiri Karena Yang Dapat Proyek Itu Bio Pharma Dimana Inaf Dan KF Ini Anak Perusahaannya Si Bio Pharma Jadi Dia Berapa Banget Sedangkan KLBF Berbeda Makanya Tapi Karena Satu Industri Dia Juga Bakal Ngikutin Walaupun Kemarin Hari Selasa Dia Sempat Naik Cuman Ternyata Banyak Yang Taking Profit Yang Distribusi Itu Banyak Foreign Juga Ya Harusnya Masih Oke Oke Aja Masih Bisa Untuk Discalping Kalau Memang Kalau Untuk Kita Ngeswing Memang Bagusan KF Tapi Kalau Untuk KBF Harusnya Kita Masih Bisa Untuk Scalping Ngambil Momentum Lalu Kita Bisa Lanjut Ke Base Disini Kita Punya Base Rebound Online Support Rally Before Swing High Jadi Dia Itu Untuk Base Jadi Untuk Base Nah Kita Bisa Lihat Disini Dia Itu Bersih Banget Bagus Banget Polanya Nah Dia Itu Ada Symmetrical Triangle Disini Saya Mau Tukar Warna Dulu Biar Gak Sama Ini Warnanya Mau Ganti Pake Ijo Nah Oke Nah Disini Kita Punya Ini Ya Punya Karis Disini Symmetrical Triangle Dimana Dia Bring out Terus Pullback Koreksi Dia Masuk Ke area Support Dia Mantul Dan Dia Rally Gitu 30-an Ini Ya 103 134 136 Gitu Juga 138 Disini Oke Lalu Ya Tentunya Kalau Dia Berhasil Breakout Lagi Resistance Itu Ada Disini Nah Dia Bakal Mengarahkan Untuk Ke Disini Jadi Gampang Gaman Kalau Pake GS Bot Dia Sudah Keliatan Banget Ini Harganya Ijo Berarti Ini Terus Yang Merah Ini Harganya Terus Yang Garis Ijo Ini Harganya Yang Ijo Ini Harganya Jadi Level-levelnya Keliatan Teman-teman Mau Trailing Taking Profit Bisa Melihat Tanpa Perlu Tarik Garis Lagi Teman-teman Sudah Langsung Dikasih Garis Jadi Gampang Banget Ya Lalu Kita Disini Ada Shrill Dimana Dia Wide and Shift For Morning Doji Star Nah Untuk Shrill Sendiri Disini Dia Untuk Shrill Disini Dia Masih Di Area New Support Dia Itu Membentuk Doji Disini Kalau Kita Bisa Zoom Pake GS Bot Juga Nah Kita Bisa Zoom Disini Nah Dia Seperti Ini Ya Kalau Di Zoom Pake Rentang Juli Nah Dia Itu Masih Di Era Disini Nah Dia Masih Membentuk Doji Disini Dia Masih Konsolidasi Disini Apakah Dia Bakal Mantul Atau Dia Bakal Breakdown Dan Tapi Kalau Udah Kayak Gini Doji Kayak Gini Nah Itu Potensinya Bisa Bagus Untuk Dia Rebound Ya Lalu Kita Punya Disini Boga Juga Boga Nah Ini Ada Kita Ada Boga Disini Ada Boga Disini Nah Kita Punya Itu Dia Disini Ada Area Support Disini Nah Dia Itu Mulai Rebound Rebound Dan Rally Sampai Sekarang Ya Teman-teman Yang Mau Perhentiin Boga Juga Bisa Kalau Rally Kalau Enggak Biarin Aja Gak Usah Untuk Scalping Karena Dia Tidak Terlalu Bagus Karena Tidak Terlalu Liquid Kayak Yang Lain Lebih Banyak Pilihan Yang Bagus Untuk Swing Kalau Ini Teman-teman Mau Coba Scalping Juga Boleh Lalu Kita Punya LPPF Rebound Disini Dengan Banyak Transaksinya Teman-teman Kalau Bisa Lihat Histories Ketika Dia Naik Tinggi Seperti Ini Teman-teman Bisa Melakukan Scalping Ketika Open Besok Bisa Dia Pastinya Bakal Panjang Ekor Biasanya Kalau PTF Ini Dia Pake Rebound Sini Dia Naik Cuman Ekor Panjang Dan Turun Bisa Scalping Kalau Swing Berarti Teman-teman Harus Siap Untuk Nge-hold Kalau Udah Ya Harus Psikologisnya Harus Disesuaikan Scalping Swing Itu Psikologisnya Beda Kalau Swing Berarti Tidak Masalah Kalau Ternyata Harganya Tidak Turun Dulu Ketika Membentuk Shadow Tidak Tidak Ada Masalah Karena Kita Swing Kita Punya Target Sedangkan Kalau Scalping Kalau Sudah Kayak Gitu Tingginya Harusnya Dijual Sore Tadi Mati Oke Lanjut Next Kita Punya ASI Astra International BNS Brick Out Cup Can Handle Jadi Dia Membentuk Cup Handle Disini Oke Disini Kita Punya Cep AC Yang Kita Ambil Dari Awal Juni Hingga Akhir Juli Nah Ini Nah Dia Membentuk Pola Cup Handle Jadi Disini Higenya Dia Turun Dulu Dia Membentuk Sebuah Cup Lalu Dia Di area Resisten Dia Koreksi Dulu Dan Naik Lagi Dan Disini Dia Masih Di area Resisten Disini Nah Ini Dia Membentuk Pola Cup Handle Dia Bakal Ngetes Sini Harusnya Indah Kalau Breakout Dia Bisa Naik Tajam Untuk Berhasil Breakout Juga AC Kemarin Ada Good News Jadi Kita Bisa Wight Nc Ketat Untuk AC Kalau Dia Breakout Bisa Scalping Swing Swing Berarti Siap Menerima Retest Juga Jadi Kalau Dia Berhasil Disini Breakout Dia Bisa Wajar Dia Menurut Koreksi Dulu Menurut Retest Kalau Dia Kuat Dia Bakal Lanjut Lagi Ke Atas Jadi Intinya Sesuaikan Trading Kalian Psikologis Teman Teman Semua Apakah Mau Scalping Mau Swing Itu Beda Beda Plan Sama Strateginya Gak Bisa Disamain Nah Lalu Kita Tinggal Dua Ada BBRI Sama BMRI Fast Breakdown Kita Bisa Lihat Kayak Gimana Nah Disini Sekarang Kita Punya Cat BBRI Dimana Teman Bisa Lihat Dia Membentuk Membentuk Scanning Triangle Disini Nah Dia Itu Sumpet Breakdown Disini Sumpet Breakdown Tapi Untuk Selasa Kemarin Ternyata Dia Malah Mantul Lagi Ribbon Lagi Dan Menembus Batas Support Yang Ditembus Itu Dia Berhasil Masuk Area Track Nya Lagi Dan Disini Dia Punya Area Resisten Kuat Disini Yang Belum Ditembus Tembus Dia Sempat Tembus Cuman Ternyata Fast Disini False Disini False Breakout Dia Mulai Lagi Konsolidasi Membentuk Pattern Scanning Triangle Dan Sekarang Mulai Masuk Lagi Track Yang Kita Bisa White NC Untuk BBR Apakah Dia Rally Untuk Masuk Ke Area Sini Lagi Area Sisting Kalau Dia Bisa Masuk Ke Area Resisten Berarti $3 3200 Di Tidak Bisa Sampun 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 Lagi B kita lanjut aja ke BMRI nah disini kita punya mandiri sama juga kayak BRI tadi dia itu juga sama di sini ada ya skinning triangle di sini dia ada skinning triangle di supportnya lalu di sini dia sempat breakout breakdown juga terlebih ternyata dia berhasil naik ya tajam banget naiknya ditutup dengan 4% dan dia berhasil masuk ke track lagi apakah dia berhasil rally ya kita wait and see kalau enggak kalau dia turun lagi ya udah tinggalin aja gitu jadi kalau kita sebagai trader itu kita enggak perlu baperan jadi orang kita itu ya realitas aja kalau enggak bagus ya tinggalin gitu kalau ternyata dia breakdown true breakdown dia terus turun ya ngapain di hold gitu apalagi kalau di average down masih banyak yang bagus gitu itu kalau kita sebagai trader ya kalau beda lagi kalau kita sebagai investor ya itu beda lagi ceritanya jangan disamain scalping swing sama investor itu beda banget psikologis dan pemikirannya gitu di sini kita membahasnya itu lebih ke scalping dan teman-teman kalau mau menaikkan lagi level profitnya itu ya berarti bisa di swing cuman harus siap-siap dengan psikologisnya dan tentukan tp-nya tp-nya ya kita juga sering bahas gimana cara nentuin ya ya pastinya kita ada titik tetap beracuan dari titik support dan resistant apakah dia naik dan apakah dia pullback dulu dia breakdown nah itu teman-teman coba nonton deh video-video sebelumnya dari guru saham oke nanti video ini kepanjangan ya saya rasa cukup mungkin next kita juga mau bakal bikin webinar ya ditunggu aja informasinya di grup oke kayaknya udah cukup pembahasannya semoga paham dan bisa kalau ada pertanyaan bisa di komen atau langsung aja di grup kita linknya itu ada di deskripsi ya atau di pin komen kalau ada tapi di deskripsi itu pasti ada linknya nanti bisa tanya disana bakal banyak teman-teman dan admin yang bakal membantu mungkin bagi yang tanya tadi saya pakai aplikasi apa untuk analisa disini saya punya Neo Hots ya dari Mirae lalu dis lalu kita disini punya aplikasinya telegram dimana kita pakai guru saham bot sorry kita pakenya guru saham bot ya atau GS botnya cara aksesnya buka aja telegram nah disini ada at guru saham botnya pastiin ini ya karena banyak menipuan sekarang sekarang nah disini apa aja yang kita bisa lihat disini ada by ada by sell ada by sell by sell disini ada informasi by sell disini ada otomatik support and trendline seperti ini ada support and trendline dia otomatis juga ada titik-titik resistant dan support disini swing high dan swing low jadi tidak setiap sing high-sing low dia bakal memberikan support resistant nah otomatis juga ada indikator EGS gold dead exclusive disini ya gacet makanya gampang kalau hijau nembus hijau yang di atas seperti lagi bulis kalau hijau di bawah berarti itu lagi biris gitu ya juga disini kalau di zoom disini ini ada gs line disini ada yang 5 ada yang 10 20 dan 60 warnanya itu yang ada disini ya seperti yang ada disini ada warna merah muda kuning yang 20 warna biru agak gelap terus disini ada turtois gs line 60 ya konsepnya sama juga jika yang kecil berada di atas berarti itu lagi bulis jika yang kecil berada di bawah berarti seperti gs line 5 berada di bawah 10 atau 20 atau di bawah 60 ya berarti itu lagi biris ya tergantung jaraknya juga kalau 5 di bawah 60 berarti itu untuk long term kalau untuk pen 5 sama 10 itu untuk short term ya jadi ada long term dan short term gitu oke mungkin sudah cukup terima kasih sudah menonton yang karena ini gratis teman-teman bisa dukung channel kita guru saham dengan support like share and subscribe dan juga bisa mungkin memberikan donasi kepada gsbot karena apa memberikan donasi karena kita ini enggak gratis kayak kita bikin grup telegram kan gratis atau bikin Instagram gratis enggak ada bayar ya siapa aja bisa cuman kalau bikin bot itu kita sewa server dan lainnya itu yang tunasi itu untuk bayar server dan lain-lain gitu dan programmer juga jadi enggak gratis bikin bot ini teman-teman Oke terima kasih sudah menonton Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh